Halo selamat datang semuanya di channel youtube aku kali ini sesuai dengan janji yang sebelumnya bahwa aku akan membuat video instalasi tentang pemasangan dari paket full lengkap ya komplit dari paket recording yaitu recording menggunakan microphone condenser dan misalkan lantus kali ini kita akan memasang dulu armstand ya armstand ya ini ada klaim untuk menyambungkan armstand dengan meja nanti kemudian ini adalah soket untuk microphone dynamic saya tidak akan pakai itu karena microphone nya nanti saya menggunakan microphone condenser dan ini adalah meja yang akan saya gunakan untuk meletakkan nanti dari armstand ya ini dia tadi sebelumnya jadi terapkan pertama kita akan memasang dulu nih letakkan dulu kira-kira dimana ya saya akan letakannya disitu ya oke setelah itu kita puter 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 terus supaya dia merekat dengan kuat mencengprang tepi meja nya ya ini adalah jangan terlalu kenceng juga tapi yang penting dia bisa rapat ya Nah kalau di di apa di goyang gitu dia tidak tidak sudah lepas gitu oke jadi kira-kira sudah seperti itu kemudian saya akan mengambil armstand nya ini adalah ujung untuk di nah ini di letakkan ke dalamnya ya tadi kan sudah dipasang kemudian kita buka dulu putar 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 dulu tuh supaya ada ruang ya untuk memasukkan si intium stand handstand nya si handstand nya ya untuk menyangga-penyangga dari microphone nya nanti biasa nah harus masuk semuanya ya 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 letak putar 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 ya ya zip selanjutnya ini dia penampakannya ya jadi dia sudah kuat ya tidak goyang-goyang nah nanti kita bisa menyesuaikan nih tinggi atau arah dari armnya kita bisa putar juga di situ-situ ya pada porosnya masih bisa diputar terserah mau mau kemana arahnya disesuaikan dengan ruangan atau kondisi kompat kalian ya studio kalian maksudnya ini ya ini adalah ini adalah untuk menaruh menaruh letakkan 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 selalu saya putar jadi dia tidak bergerak-gerak jadi biar steady gitu oke bagian itunya juga mau setinggi apa mau dinaikkan atau diturunkan sedapa kalau sudah cocok dikunci dengan skrupnya oke oke selanjutnya kita akan memasangkan menginstalasi si microphone kondenser DM800 nya pertama kita harus menyiapkan soketnya dulu poket tempat nanti meletakkan si microphone nya nah itu hidung besi itu begitu ya cara memasangnya poketnya kita letakkan di situ dan lagi-lagi kita akan terputar sampai dia masuk dan merekat ini akan saya turunkan sedikit supaya bisa kelihatan di kamera nah ini bisa diarahkan di genik mau ke kepala depan atau mau ke arah belakang ya seperti biasa setelah kita tentukan arahnya harus dikunci di apa skrupnya itu yang yang terputar bisa terputar ya kita yang untuk mana ya harus mempertimbangkan juga nanti setelah ditaruh buat atas mic nya apakah nyaman atau tidak mengganggu untuk memasangkan kabel microphone nya nanti itu harus diperkenalkan juga jadi saya perusaha untuk mengarahkan yang terpat dulu oke ini dia mic condenser dan lampu-lampus nya kita akan letakkan dia ke nyalang soketnya oke 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 kembali kita setel ya kita setel dulu sampai dia berada rempak tidak bergerak ya selanjutnya adalah saya akan mengeluarkan kabel microphone nya oke saya pasang dulu nah ini ya cara install sih microphone ini kabelnya itu ada tombolnya itu nanti itu ditekan dulu baru dimasukkan jadi dia bisa merupakan dengan baik ya jadi ujungnya bisa disampingkan nanti bisa disampingkan nanti ke power phantom atau langsung ke handphone atau bisa juga ke soundcard nya nanti tapi nanti untuk penginstalasian penginstalasian soundcard power phantom dan pemasangan ke handphone itu akan saya buat terpisah videonya karena itu agak lumayan ya banyak kabel-kabel kepabelan yang harus di instalasi jadi saat ini khusus video untuk instalasi secara mekanis saja jadi tidak ada instalasi perkabelan atau perlistrik selanjutnya ini pop filter bagaimana cara memastang pop filternya pop filter ini gunanya untuk menyaring suara agar mengurangi noise suaranya lebih bersih nah itu ada hujung hujungnya itu ya dicantelin dipasangin klemnya jadi dia seperti klem juga seperti masang armstainnya tadi ada klemnya juga jadi dia dipasangkan di besinya besinya armstain itu yang dekat microphone puter-puter puter skrupnya puter-puter sampai dia benar-benar menempel merekat mencengperan si besinya itu besi armstainnya sehingga dia bisa stabil mencengperan nah jadi ini sudah dipasang ya pofilternya kalian bisa mengatur sendiri kemana arahnya pofilternya ke depan atau ke depan tapi baiknya ini pofilternya yang dipasang harus lebih menetap ya dengan teleponnya supaya dia lebih efektif fungsinya nah ini adalah penangkapan dari atas bagaimana si klem dari pofilter tadi dipasang ke arm stand micnya nah ini dia itu skrupnya untuk mencek klem besi dari arm standnya ya dipasang klemnya seperti itu nah ini adalah tiga item yang sudah kita pasang tadi kita sudah instalasi secara mekanik yang pertama adalah arm stand dari microphone condensornya kemudian microphone condensornya itu sendiri sudah kita pasangkan ke arm standnya ya dan yang ketiga adalah pofilter pofilternya juga sudah kita pasangkan jadi di video kali ini adalah khusus untuk instalasi secara mekanik kalau instalasi pertabelannya dan perlistrikannya nanti di video selanjutnya ya nah begini penampakannya setelah di instalasi secara mekanik ini ya semoga videonya dapat menggantung teman-teman untuk lebih jelas dan bisa pasang sendiri terima kasih ya sudah menonton